Tiga hakim MK menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan sekitar pemilu 2024, salah satunya adalah Arief Hidayat, yang mengatakan tidak boleh ada cabang kekuasaan tertentu yang ikut campur dan memihak dalam proses pemilu. Pelaksanaan enam kali pemilihan umum ini, itulah kita dapat mengukur kadar kematangan atau tingkat maturitas demokrasi kita. Sebab penyelenggaraan pemilihan umum yang adil dan dilaksanakan secara berkala, acap kali dijadikan salah satu instrumen untuk mengukur apakah kadar demokrasi kita menjadi semakin baik atau bahkan mengalami penurunan. Jangan-jangan tanpa disadari boleh jadi demokrasi kita saat ini mengarah pada titik divisit demokrasi yang mengkhawatirkan. Sebab telah tampak secara jelas, secara kasat mata, adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat fundamental terhadap prinsip-prinsip pemilu yang langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar.